Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama siapkan ebi atau udang rebon disini saya gunakan 3 sendok makan muncung ya ini sudah saya cuci bersih, ditiriskan dan ini akan saya sangrai ini disangrai penting ya bunda agar nanti rasanya lebih sedap dan aroma udangnya ini jadi lebih kuat ini kita sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil aja kita sangrai sampai benar-benar kering dan warnanya berubah agak kecoklatan ini saat masih basah dasar wajannya akan terlihat putih-putih seperti ini ya tapi nanti kalau sudah agak mengering cirinya bawah wajannya ini nanti akan gak berwarna putih-putih lagi seperti ini nah ini yang udah agak kering ya lihat ini wajannya gak putih lagi ya dasarnya ya berarti ini sudah mau agak kering tapi belum benar-benar kering kita tunggu sampai warnanya agak berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma udang yang kuat dan sedap nah seperti ini sudah cukup ya ini kita matikan apinya kemudian kita pindahkan ke dalam wadah mangkuk ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga 3 buah sosis disini saya menggunakan sosis sapi bunda boleh menggunakan sosis ayam ya tapi saran saya kalau untuk jualan gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu lebih merah ya jadi nanti warnanya akan lebih menarik jika untuk jualan ini panjangnya 12 cm saya beli di pasar harga 1 piece nya 700 rupiah sosis ini kita potong kecil-kecil dan karena ini sosisnya dari kulkas jadi memang teksturnya gak terlalu kokoh ya jadi ini akan saya goreng terlebih dahulu sosis jika digoreng terlebih dahulu seperti ini nanti saat dicampur ke adonan ini sosisnya gak akan mudah hancur ya jadi sosisnya akan lebih kokoh nah seperti ini sudah cukup ya ini bisa langsung kita angkat sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram ini tepung terigunya yang curah biasa aja ini saya beli di pasar harganya 10.000 rupiah per kilonya kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1.4 sendok teh lada bubuk masukkan juga api atau udang erbon yang tadi udah kita sangrai kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata kemudian tuang dengan air mendidih yang baru kita angkat dari kompor jadi ini bukan hanya sekedar panas ya bunya tapi airnya benar-benar mendidih dan baru diangkat dari kompor karena ini penting ya nanti ini akan mempengaruhi tekstur kelembutannya kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata ini kita diamkan terlebih dahulu sampai dingin dan agar cepat dingin ini punya saya akan saya taruh di depan kipas angin nah ini punya saya yang udah dingin ini gak terlalu dingin sih bunya masih agak anget dikit gak apa-apa kemudian masukkan telur ini kita pakai setengah aja ya gak usah dipakai semua jadi kalau misalnya bunda buat 2 resep baru nanti telurnya dipakai semua kemudian ini kita aduk lagi sampai rata saya mengaduknya disini menggunakan tangan aja biar cepat dan lebih mudah nah jika sudah rata telurnya kemudian masukkan sosis yang sudah kita iris kecil-kecil dan kita goreng sebentar kemudian ini kita aduk lagi sampai rata jika sudah rata kemudian masukkan tepung sagu disini saya menggunakan hanya sekitar 60-70 gram tepung sagu ini bisa bunda ganti dengan tepung tapioca ya ini kenapa tepung sagunya cuma sedikit karena biasanya kan kalau airnya 300 itu perbandingan sagunya 150 ya ini tepung sagunya cuma sedikit karena tadi kita menggunakan ebi yang agak banyak jadi airnya itu banyak terserap ke ebinya jadi kalau misalnya bunda gak menggunakan ebi yang disanggrai pasti nanti akan memerlukan sagu yang lebih banyak mungkin sekitar 150 gram tapi karena disini saya menggunakan ebi yang disanggrai kering dan ebi itu sifatnya menyerap air jadi otomatis ini sagunya hanya kepakai 60 gram udah cukup adonannya udah bagus dan gak lembek ataupun lengket ini kita aduk lagi sampai rata jika setelah diberi 60 gram tepung sagu adonan bunda masih agak lengket dan basah bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya sampai didapat tekstur yang bagus bisa dibentuk-bentuk dan tidak lengket ataupun sebaliknya nah jika sudah rata seperti ini adonannya udah bagus ya gak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk ini udah cukup jangan terlalu banyak diulen agar nanti hasilnya gak alot kemudian ambil sedikit adonan kita bentuk bulat kemudian tusuk menggunakan stick es krim kemudian kita pipihkan lagi sampai bentuknya bulat dan pipih seperti ini bagaimana? mudah ya bun ya cara membuatnya? saya ulangi lagi ya ambil sedikit adonan kemudian bentuk bulat jika sudah membentuk bulat ini kita tusuk dengan stick es krim kemudian kita pipihkan nah jadinya seperti ini oh ya jika bunda membentuknya seperti yang ada di video maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 23 kue oh ya ini membentuknya jangan terlalu tipis ya bun ya karena jika terlalu tipis nanti jika kita rebus stick es krimnya ini bisa sobek dan terlepas jadi tipiskan secukupnya aja seperti yang ada di video nah menurut saya ini bentuknya seperti lollipop bulat ya bun ya hanya memang tidak berulir tapi agak mirip lah ya jadi camelan ini kita beri nama chipop aja ya atau aci lollipop karena ini aja yang berbentuk seperti lollipop atau jika bunda punya usulan nama yang lain silahkan di kolom komentar ya jika sudah dibentuk-bentuk semua ini akan kita rebus siapkan panci yang agak besar kemudian diisi dengan air ini airnya kita didihkan dulu ya dan jangan lupa tambahkan juga sekitar setengah sendok makan minyak sayur agar nanti gak saling lengket saat direbus jika airnya sudah mendidih ini bisa langsung kita masukkan ya chipopnya ini kita rebus sampai matang ciri-ciri sudah matang ini nanti akan mengambang dengan sendirinya ini jangan terlalu banyak diaduk ya bun ya biarkan aja adonannya sampai nanti mengambang dengan sendirinya nah ini sudah mengambang seperti ini ini langsung aja kita angkat ya gak usah menunggu 1 menit lagi seperti biasanya ya gak perlu karena ini adonannya tipis insya Allah ini udah matang kok sampai ke dalam nah ini langsung kita angkat aja dan tiriskan ini sesaat setelah diangkat memang terasa agak lembek dan basah gak apa-apa memang seperti ini ini kita dinginkan terlebih dahulu nah ini punya saya udah dingin ini permukaannya udah kokoh ya bun ya gak lagi lembek dan gak lengket lagi nah kalau sudah direbus seperti ini ini bisa kita stok loh bun jadi misalnya bunda ingin jualan besok paginya ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya kemudian disimpan di kulkas bawah dan di bawah keesokan harinya untuk dijual ataupun digoreng atau jika bunda ingin menjualnya frozen ini juga bisa loh tinggal bunda kemas aja dalam wadah tertutup boleh juga dibaluri dengan tepung sagu ya satu persatu permukaannya biar gak lengket baru kemudian kita bekukan jika dalam kondisi beku ini insyaallah bisa tahan sampai 1 bulan tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja oh ya untuk pencelupnya saya menggunakan telur yang tadi ya sisa setengah tadi ini kita celupkan chipopnya ke dalam kocokan telur sebelum digoreng nah ini kita goreng sampai telurnya matang dan berwarna kecokatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah cukup ya ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini tadi yang udah kita goreng ini mantep banget wanginya sedap wangi udang rebon bercampur dengan sosis ini dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi agar rasanya lebih mantap ini akan saya beri saus sambal saus mayonese dan sedikit irisan daun bawang jadi tampilnya semakin menarik ya bunia siapa yang menyangka jika ini hanya terbuat dari adonan yang murah meriah dan sederhana soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini rasa udangnya terasa banget dari udang rebonnya juga sosisnya ini enak banget ini teksturnya kenyal tapi tetap lembut sama sekali gak alot walaupun sudah dingin karena tadi kita menggunakan pelembut alami ya yaitu telur hmm ini mah gak cuman anak-anak yang suka orang dewasa juga pasti suka jika bunda makan satu pasti kurang ini recommended banget dijadikan sebagai di jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh iya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp10.385 menghasilkan 23 bis jadi modal satuannya sekitar Rp451 ini belum termasuk sausnya bunia nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribuan aja tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bunia silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh